Segjen Partai Demokrat, Tio Kuruki, mohon maaf kepada provokator atau pihak-pihak yang tidak menginginkan koalisi ini terjalin dan yang tidak menginginkan Anies Boswedan bisa maju menjadi capres. Sebab kemarin hari Jumat ketiga partai telah semakin solid bertekad untuk mengusung dan mendukung Anies menjadi capres 2024 nanti. Jadi sekarang ini tampaknya intinya tokoh yang dicintai rakyat itu Anies. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Jamaah Esa. Semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan Allah SWT Tuhan Jamaah Esa kebekan hidup. Semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN Beberapa hari belakang ini memang publik terutama tentu pendukung Anies Boswedan khawatir melihat kondisi Tiga partai yang ada dalam koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat semakin sulit melihat apakah koalisi ini makin solid ataukah makin rapuh. Sementara pendukung Anies tentu melihat juga pihak-pihak yang selalu berupaya agar koalisi ini tidak jadi bersatu Tentu semakin gencar berusaha dengan berbagai cara. Namun, sekarang ini tentu pendukung Anies Boswedan khususnya dan rakyat Republik Indonesia pada umumnya telah kuat kembali, telah bersemangat kembali, telah tegar kembali, dan telah optimis kembali setelah mendapatkan informasi bahwa ketiga partai yang bakal tergabung dalam koalisi perubahan ini semakin solid. Bahkan sebagai buktinya segjen Partai Demokrat, Tio Kuruki, mengatakan mohon maaf kepada provokator atau pihak-pihak yang tidak menginginkan koalisi ini terjalin dan yang tidak menginginkan Anies Boswedan bisa maju menjadi capres Tuku Rifqi mohon maaf sebab kemarin hari Jumat ketiga partai telah semakin solid bertekad untuk mengusung dan mendukung Anies menjadi capres 2024 nanti. Dan tekad bulan ini tampaknya bukan saja mereka hanya bertekad sekadar mengusung dan mendukung tapi benar-benar memenangkan pipres 2024 nanti. Jadi yang membuat agak terkesan lambat ketiga partai ini mendeklarasikan Anies Boswedan dan menentukan siapa cawapres dari Anies Boswedan bukannya karena perebutan cawapres apakah cawapresnya dari PKS ataukah dari Partai Demokrat tetapi untuk menggodok agar benar-benar nanti usungan dan dukungan dari ketiga partai ini benar-benar menjadi terpilih pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi bukan main-main strategi langkah dan perjuangan mereka benar-benar mereka satukan sehingga setelah bergerak nanti tidak ada lagi pelicelah atau peluang yang bisa disedot, digait, atau dicongkel oleh lawan untuk menjatuhkan Anies Boswedan dan pasangannya. Ini tekadnya kelihatannya. Sehingga benar-benar koalisi perubahan nanti bisa merubah wajah kepemerintahan Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dalam artian mungkin juga kita bisa melihat bahwa pasangan cawapres-cawapres dari koalisi perubahan nanti tidak memikirkan lagi siapapun lawan sudah siap beradu di gelanggang merebut kursi RI 1 dan RI 2 untuk periode kepimpinan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 dan 2029 mendatang. jadi ini sebab kita melihat bertemu saja Anies sama Gibran di Solo ada yang mengatakan memecah belah pertainya pula ada juga yang mengatakan Anies tidak bisa kerja Anies hanya bisa ngomong ada yang mengatakan macam-macam dan itu tampaknya digodok semua persoalan itu semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu oleh ketiga partai ini sebelum mereka mendeklarasikan Anies dan pasangannya sehingga nanti betul-betul semua ini bisa dikumpulkan bisa dibuhul bisa disimpulkan untuk pasangan Anies dan cowok presidenya maju dengan dukungan rakyat yang penuh ini jadi Alhamdulillah kelihatannya para pendukung Anies di seluruh jagad rakyat ini tentu saat ini sudah berhati lega kembali dan tentu saja para provokator dan pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies waswedan maju mendicap res tentu sekarang berduka setidaknya agak bermuram durja sedikit tapi sejen pertidemokrat telah mohon maaf kepada mereka-mereka itu atas kesulitan atas kekuatan atas kekompakan dan dan atas tekad bulat dari koalisi perubahan untuk berjuang bersama seluruh rakyat Indonesia menuju PIPRES 2024 dan memenangkan PIPRES 2024 mendatang coba kita baca sebuah berita tentang hal ini warta ekonomi kode ID menurunkan berita di bawah judul bakal koalisi perubahan pengusung Anies waswedan makin solid demokrat sampaikan permohonan maaf titik 2 provokator kecewa warta ekonomi Jakarta Anies waswedan dan partai calon koalisi pengusungnya yakni Nasdem PKS demokrat kembali melakukan pertemuan pada Jumat 18 November 2022 di restoran padang kawasan Jakarta Pusat pertemuan yang disebut tim kecil ini sekaligus mematahkan isu retaknya koalisi yang sempat beredar luas segretaris jenderal segjen partai demokrat teku riefki yang juga ikut dalam pertemuan tersebut mengaku bahwa bakal koalisi ini semakin solid bahkan ia meminta maaf kepada pihak yang kecewa karena mereka makin solid Alhamdulillah kami semakin solid ya kami mohon maaf kalau ada penonton dan provokator yang kecewa ujannya sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima redaksi Warta ekonomi kode ID Jumat 18 11 22 terkait riuh desa-desu siapa yang akan menemani Anies Paswedan sebagai jawapres riefki menekankan bahwa koalisi ini bukan saja berniat untuk ikut kontestasi dan juga menang terkait peluang ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhono Ahaye dari jawapres riefki menjelaskan memang Ahaye punya peluang besar publik tidak hanya berharap koalisi ini terwujud namun juga dapat memenangkan Pilpres 2024 tambahnya mayoritas hasil simulasi survei menunjukkan Anies Ahaye unggul dari pasangan lainnya artinya pasangan ini sangat berpeluang memenangkan Pilpres 2024 tutupnya pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakerapan sesekali tampak senda gurau baik dari Anies maupun para elit partai tersebut sahabat BN itulah pertemuan mereka dan restoran padang jadi saksinya dan sekali lagi tampaknya memang terkesan sekali bagi mereka ini seperti yang disampaikan oleh Tika Rifqi memang godaan banyak sekali tampaknya sehingga terlontar dari mulut Rifqi mengatakan mohon maaf kepada provokator yang merasa kecewa karena mereka makin solid memang harus kita akui setelah Anies pergi ke daerah-daerah melakukan separi politik bersilaturahim dengan masyarakat di seluruh Indonesia seperti yang telah diadakannya di Medan di Jogja melihat hal itu tampaknya hasil survei yang selama ini menggadang-gadang toko-toko yang berada di atas angin Anies hanya calon nomor tiga terpatahkan oleh kondisi dukungan rakyat kepada Anies setelah Anies pergi ke tengah-tengah masyarakat tampak sekali bagaimana kunjungan Anies ke Medan menyemut masyarakat mengunjunginya dengan histeris karena sangat menginginkan perubahan begitu juga ketika Anies pergi ke Jogja di bandara demikian berkumpul begitu banyak masyarakat kaum milenial di Jogja dalam dialog dengan Anies waduh kita melihatnya sungguh antusias demikian juga ketika terjadi deklarasi dan pernyataan dukungan FKM forum Kaabah membangun di Jogja kepada Anies ribuan masa petiga yang datang dengan penuh antusias penuh histeris dalam acara tersebut mendukung Anies jadi sekarang ini oh survei-survei ada pula lembaga survei yang menyatakan anti-Anies silakan saja yang penting rakyat mendukung rakyat insyaAllah tentu tidak akan terumbang ambing pula tidak akan terpengaruh alias survei itu kalau Pilpres 2019 2014 mungkin rakyat belum banyak tahu tentang kondisi lembaga-lembaga survei ini tetapi sekarang rakyat tampaknya telah paham dengan survei-survei ini sehingga mereka lebih mempercayai kenyataan di lapangan terhadap seorang tokoh terhadap seorang bekal calon yang akan maju dibandingkan dengan hasil-hasil survei karena di tengah rakyat memang lembaga-lembaga survei ini ada yang pesanan kalau pesanan tentu hasil surveinya berdasarkan keinginan orang yang mesan padahal survei itu harusnya benar-benar kondisi lapangan secara real tetapi kalau begitu tentu keinginan survei ini lagi bagaimana membuat opini di tengah-tengah masyarakat dan sekarang akibatnya masyarakat rakyat publik tidak peduli lagi dengan hasil-hasil survei itu dan tentu rakyat juga berharap agar secepatnya deklarasi Anies dari ketiga partai ini dilansungkan sebab sekarang ini saja kita akan melihat kepergian Anies kita ke tengah-tengah masyarakat ada yang disebut berkeliaran ini artinya apa ada yang resah sekarang ini dengan kepergian Anies ke tengah-tengah masyarakat karena memang kedatang Anies ditunggu oleh masyarakat kemana dia pergi ada juga yang pergi tapi tidak ada yang nunggu naik becak dan becak sendiri maraton pagi maraton pagi sendiri tidak ada yang menunggu tapi Anies tidak perlu naik becak Anies tidak perlu maraton-maraton pagi tetapi dia ditunggu oleh masyarakat karena masyarakat sangat merindukan perubahan dan Anies adalah tokoh perubahan ini kenyataan yang ada di lapangan mengapa sekarang Anies bisa diluas karena Anies tidak gubernur lagi kalau gubernur DKI Jakarta sebentar datang ke Sumber sebentar datang ke Aceh sebentar tiba di Jogja sebentar tiba di NTT dipertanyakan orang ini gubernur gimana ini dia gubernur di DKI Jakarta tapi sebentar datang di wilayah orang gubernur apa apa tujuan dipertanyakan orang tapi kalau Anies sekarang tidak ada lagi yang pertanyakan karena dia tidak gubernur lagi dia sudah bebas pergi kemana saja di Republik ini alang kebaiknya dulu tidak diundur pilkada gubernur sebab kalau diundur begini keadaannya selagi Anies jadi gubernur lu tidak bisa pergi begitu saja sekarang kalau ada gubernur yang sebentar sampai di provinsi lain acara seperti pergi kempanyi jadi ketawa orang dan publik semakin anti jadinya memang sangat menguntungkan bagi Anies dengan terjadinya pengunduran PKDA dan digantikannya Anies oleh penjabat gubernur DKI Jakarta sangat menguntungkan bagi Anies dan ini tentu juga di latar belakangnya memang Anies dicintai rakyat kalau tidak dicintai rakyat menggunapun tidak diterima ini dicintai rakyat jadi sekarang ini tampaknya intinya tokoh yang dicintai rakyat itu Anies demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe selamat menikmati